Produk kasur busa dan springbed berkualitas Jepang milik Yukata Indonesia kian diminati warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hal itu seperti yang terlihat di toko Sabar Jaya Dua Ligung, di Jalan Raya Ligung yang mana para reseller dan konsumen memadati pengenalan produk yang dimiliki oleh artis Kawakan, Okan Cornelius. Sebagai pimpinan Yukata Indonesia, Okan pun hadir langsung dan menyapa sembari memberikan sejumlah hadiah kepada reseller dan konsumen yang hadir pada Kamis, 8 Juni 2023, Okan. Menjelaskan bahwa produk kasur busa dan springbed berkualitas Jepang yang dimilikinya memiliki keunggulan tersendiri dibanding produk kasur lainnya, salah satu keunggulannya yakni setiap produk diberi barcode untuk mengetahui kasur tersebut asli atau palsu. Untuk lebih mengenalkan produk usahanya, Okan menyebut akan terus mendatangi mitranya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan harapan kasur busa Yukata Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia, sementara, pemilik toko Sabar Jaya Dua Ligung, Hamu Haimin, 43, mengaku tokonya kerap didatangi oleh konsumen untuk menanyakan produk Yukata. Menurutnya, menjadi agen Yukata, warga kecamatan Jati 7 itu mendapatkan lebih banyak keuntungan, Yukata Indonesia sendiri adalah perusahaan yang Bergerak di bidang furnitur alas tidur yang menggunakan bahan berkualitas terbaik dari Yukata Indonesia, didirikan pada 2010, pabrik Yukata Indonesia berlokasi di Jalan Raya Kuta Bumi nomor 78. Karet Tangerang, Indonesia, Yukata memberikan layanan berupa penjualan alas tidur dan sofa yang sudah diciptakan sebaik dan senyaman mungkin dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting yang diantaranya adalah kenyamanan, keamanan, dan kualitas produk Yukata. Yukata memiliki berbagai macam tipe, yaitu Yukata Titanium, Yukata Gold, Yukata Silver, Yukata Branch dan Aksesoris, aksesoris lain seperti sofa bed, backrest, dan juga floor chair. Dengan harga yang terjangkau, Yukata juga memberikan garansi 10-25 tahun kepada konsumen. Masih... Pak Oh iya? Pak Oh iya. Iya, iya, iya. Pak Oh tanya apa? Kenapa? Yang ukuran untuk anaknya ada 3? Pekawon? Iya, jualan mas. 2 caya gampang lain. Oke... Sudah? Masih.. yang saya kembangkan di busa ini untuk menjaga asli yang perlu tujuan kedatang-datang ke Majalengka sendiri apa nih ya jadi saya untuk memberikan kepada warga-warga informasi mengenai Yukata supaya mereka tahu apa itu kasur Yukata apa inovasinya apa keuntungannya jadi kita mesti memberikan pemahaman bagaimana caranya membeli kasur yang berkualitas dan yang asli kebetulan disini ada pagi terima kasih Sabah Jaya 2 menjadi demikian resmi dari kota Indonesia mudah-mudahan warga Majalengka dan sekitarnya bisa mendapatkan produk Yukata di Sabah Jaya 2 Pak bisa dijelaskan sedikit keunggulan dari Yukata dibanding yang lain yang pasti kasur busa Yukata itu tidak ada barang palsunya yang dimana banyak sekali busa-busa palsu berada kedua adalah di setiap lembar Yukata saya tanam QR Code bisa di scan di handphone kainnya ataupun keniting ya keniting itu bisa digunakan di kasur-kasur mewah jadi lebih adem lebih dingin lebih sehat nah jadi mudah-mudahan warga-warga bisa menikmati kasur Yukata ini untuk kesehatan mereka Nah ke depan apakah tetap akan melakukan apa kunjungan-kunjungan ke daerah lain selalu ya di program saya untuk terus membantu mitra-mitra saya di seluruh Indonesia Oke bisa disampaikan nih terkait apa namanya penjualan Yukata di Tokopaji ini gimana nih Pak Cik? Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Lidung Ganjir 7 ada kenaikan lah misalnya Yukata itu lumayan bisa dibilang garansinya oke terus yang kedua ya bisa dipalsukan terus konsumen banyak yang nanyain ya jadi bahwa Yukata itu bisa dibilang bagus kualitasnya dan juga terjamin sudah berapa lama Pak Agen Yukata Pak? saya baru 7 bulan jalan 7 bulan tapi dengan baru 7 bulan tapi sudah ada apa namanya peningkatan terkait penjualan ya Pak ya? sudah ada peningkatan terkait harga sendiri Pak apakah terjangkau untuk masyarakat sini Pak? terjangkau dari harga berapa yang termurut sampai termahal Pak? saya harga 750 dari 950 sejuta 2 bulan kurun terus sampai sampai termahal 2 bulan tanpa 3 bulan Pak I dengan kehadiran Pak Okan sendiri gimana nih tanggapannya Pak? alhamdulillah sangat gembira untuk memperkenalkan okan masyarakat konsumen jadi saya merasa bahagia harapannya apa Pak? harapannya mudah-mudahan ke depannya Yukata asli asalnya? asli saya cari tujuh cari tujuh? orang sini orang sini orang sini terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya